Berikut ini, sosok jenderal TNI lulusan terbaik AKMIL yang dipercayakan Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Kepala Badan Saibar dan Sandi Negara. Sebelum lanjut, pastikan dulu tekan tombol like, share, komen, dan subscribe at the end channel, supaya channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi keren lainnya. Presiden Joko Widodo resmi melantik Laytenan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian sebagai Kepala Badan Saibar dan Sandi Negara atau disingkat dengan BSSN pada selasa 21 Mei 2019 lalu di Istana Negara. Hinsa Siburian dilantik berdasarkan keputusan Presiden No. 56 Garing P tahun 2019 tentang pengangkatan kepala BSSN. Sebagai Kepala BSSN, Hinsa Siburian mendapatkan fasilitas setingkat Menteri. Ia pun bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian lahir di Tarutung Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada 28 Oktober 1959. Ia adalah lulusan Akmil Angkatan Darat sekaligus merupakan lulusan terbaik Akmil Prai Adi Makayasa Trisakti Wiratama. Dan ia juga berpengalaman dalam Infanteri Kopassus. Sebagai informasi, sebelum dilantik sebagai Kepala BSSN, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Darat dengan masa jabatan 25 April 2017 sampai 27 Oktober 2017. Pada tahun 2015, Hinsa Siburian juga pernah menduduki posisi Pangdam 17 Centrawasi Papua. Ia juga pernah menjabat sebagai Dan Pusenif Kodik Latat pada tahun 2014. Di tahun yang sama, Hinsa Siburian juga menjabat sebagai Asop Kasat. Ia menduduki posisi tersebut sebelum diangkat menjadi Dan Pusenif Kodik Latat.